Sesuai edaran Menteri, Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melarang penggunaan kendaraan atau mobil dinas untuk mudik lebaran tahun 2018 Sebaliknya, waksana tugas Bupati Tabalong, Sonial Vianur membolehkan aparatur sipil negara di lingkup PMK Tabalong untuk menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik selama cuti lebaran berlangsung Meski bertentangan dengan edaran menpan RB, Soni tetap memberikan dispensasi bagi pengguna mobil dinas sebagai sarana silaturahmi Khusus di Tabalong, kita ambillah kebijakan, ya kan? Toh juga kalaupun mereka mudik tidak jauh-jauh sama Kebupaten Tetangga paling jauh ke Banjarmasi Ya, apa-apa lah orang sekali setahun pakai kendaraan dinas gitu Peraturan dibikin tidak untuk mempersulit orang Tetapi itu sebagai fasilitas Jadi kita dari perspektif mana kita melihat masalah ini Kalau kami melihat, kalau kendaraan itu digunakan untuk aktivitas lebaran bersilaturahim, kalau baik, tidak ada masalah Walaupun dibolehkan memakai mobil dinas saat cuti lebaran Soni menegaskan untuk biaya perbaikan dan bahan bakar kendaraan tetap harus ditanggung secara pribadi oleh ASN Dari data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tabalong sendiri ada 208 unit mobil dinas yang umumnya terdiri dari 5 jenis mobil Reparatur sipil negara yang berhak mendapatkan fasilitas mobil dinas sendiri adalah ASN yang berpangkat Eselon 2, Eselon 3, serta dokter spesialis Syarif Hidayat TV Tabalong melaporkan